Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah bini umatihi tatimus salihat Wassalatu wassalamu ala nabina wa habibina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman, kembali berjumpa dengan saya, Sony Anderson dalam kesempatan kali ini, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang telah kita lalu sebelumnya, yaitu adalah cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, dengan menggunakan metode wafa, otak kanan Masih semangat ya? Baik langsung saja, kita sebelumnya sudah melalui banyak pembelajaran, yaitu Nun Tasjid, Mim Tasjid Gombi Gunah, dan Ikhva Akiki Dan sekarang, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah Nun Sukun atau Tanwin bertemu dengan Ba, maka cara membacanya Nun Sukun atau Tanwin bertemu Ba, maka cara membacanya bunyi Nun Sukun diganti menjadi Mim Langsung saja, kita ke contohnya Namun sebelumnya, marilah bersama-sama kita mengucapkan Ta'ud dan Basmala dengan nada Hijaz Satu, dua, tiga, mulai A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Min Ba'adu wa'anun bayna zalika Min bayni a'idihim Kulli zawjim bahidin Fa'ala an'ubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Lafi siqaqin ba'idin Min ba'aliha nusyuzan bi'adzabin ba'isin Min babin wahidin Fi dolalim ba'idin Wa'anbataha nabatan Ba'u'yan baynahum Fa'ala an'bi'uni Kiramim baroratin Ya itu dia Sebenarnya dia tidak terlalu rapat Nah, seperti itu Itu dia teman-teman pembelajaran kita hari ini Itu adalah Ikhlab atau Nun Sukun Atau Tanun bertemu Ba' Cara membacanya Bunyi Nun Sukun diganti menjadi Mim Itu dia semoga bermanfaat Semoga teman-teman semakin semangat berjalan Al-Quran-nya Sampai jumpa pada bertemu selanjutnya Selebih dan kurangnya Semoga semoga pada Allah saya menampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh